Kompas yang berlanjut bersama saya Radisa Putra. Saudara masa buruh, kami siang rencananya menggelar unjuk rasa di dekat istana dan depan gedung DPR Jakarta Pusat pada hari ini. Sejak kamis pagi, polisi menutup akses ke arah istana negara. Akses jalan hanya sampai sekitar patung kuda. Ada beberapa tuntutan masa, yaitu mencabut tiga undang-undang. Ini pengembangan dan penguatan sektor keuangan, serta undang-undang kesehatan dan juga undang-undang cipta kerja. Sejumlah masa buruh datang dari Jakarta dan wilayah sekitarnya. Ada rekan kami Anissa Karima yang berada di kawasan patung kuda, lokasi berlangsungnya unjuk rasa buruh dan tenaga kesehatan. Karima, ada tuntutan masa mencabut tiga undang-undang. Apa masalah dengan tiga undang-undang itu? Apa yang mereka utarakan sebenarnya? Ya, benar sekali. Pada masa aksi demo pada hari ini terdapat ada tiga undang-undang yang dituntut atau dilayangkan oleh masa demonstrasi. Seperti menolaknya Omnibus, mencabut undang-undang kesehatan dan juga mencabut undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Lalu apa saja isi dari undang-undang tersebut yang dipermasalahkan atau yang dituntut oleh pihak masa aksi pada kali ini? Saya akan jelaskan. Yang pertama dari menolaknya Omnibus Law. Ada pun undang-undang yang dituntut oleh pihak masa aksi adanya camput undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Selain itu juga dalam undang-undang cipta kerja yang dituntut agar ditolak atau dihapus oleh pihak masa aksi pada kali ini, adanya tuntutan pada tahun 2024 pemerintah dituntut agar bisa menaikkan upah sebanyak 15 persen. Tidak hanya itu, pihak buruh juga menuntut agar buruh dapat mendapatkan jaminan sosial sepanjang hayat. Adapun jaminan sosial sepanjang hayat itu seperti yang kita ketahui, ada berupa jaminan kesehatan, jaminan kesalahan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dan tentu saja jaminan-jaminan tersebut dituntut atau diminta oleh para buruh demonstrasi pada hari ini, dikarenakan mereka juga mengaku telah membayar iuran bulanan agar bisa mendapatkan jaminan sepanjang hayat tersebut. Lalu juga seperti pada undang-undang kesehatan yang dituntut oleh pihak masa aksi pada kali ini, ada pun undang-undang kesehatan yang baru saja disahkan oleh pihak DPR RI pada tanggal 11 Juli 2023 kemarin, atau umurnya yang sampai saat ini belum mencapai satu bulan begitu, terus dilayangkan dituntutan oleh pihak masa aksi demonstrasi. Salah satunya adalah sebelum itu pihak masa aksi juga telah menilai bahwa pemerintah maupun lembaga lain telah seperti melakukan hal yang tidak transparansi oleh tenaga kesehatan sampai sebelumnya undang-undang kesehatan tersebut disahkan. Ada pun bagian dari undang-undang kesehatan yang dituntut oleh pihak masa aksi buruh tersebut, yaitu undang-undang kesehatan yang baru disahkan kemarin ini dinilai akan bisa menyebabkan potensi kriminalisasi tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugasnya. Ada pun kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan ini disebut oleh para tenaga kesehatan sebelumnya bahwa ini tercantum pada pasal 462. Ada pun pasal 462 itu berbunyi tenaga kesehatan dapat dipidana jika melakukan kelalaian. Oleh sebab itu dari hasil atau dari bunyi pasal tersebut dituntut oleh pihak tenaga kesehatan yang juga didukung oleh para buruh lainnya agar bisa dilihat kembali, direvisi kembali agar potensi untuk kriminalisasi tenaga kesehatan ini dapat ditinjau kembali. Tentu saja untuk berjalannya demonstrasi pada hari ini masih terus berlanjut karena demonstrasi pada hari ini tidak hanya terjadi di satu titik tetapi juga dimulai dari Gedung International Labor Organization atau ILO lalu dilanjut ke patung kuda atau benderaan HI lalu juga nanti titik terakhirnya direncanakan akan dilakukan puncak masa aksi di Istana Presidenan di Bogor. Nah selain itu juga dari tiga undang-undang tersebut tentu diharapkan oleh para masa aksi hari ini ataupun buruh dan tenaga kesehatan lainnya agar dapat didengar oleh pihak atau pemerintahan yang bersangkutan agar tuntutan-tuntutan ini tidak hanya sekedar menjadi suara-suara yang dilayangkan di luar ruangan atau di jalanan saja tetapi juga dapat ditinjau kembali, dapat direvisi kembali tentu saja untuk kebaikan bersama baik itu untuk kebaikan pemerintah, lembaga, kebaikan buruh ataupun kebaikan masyarakat secara umum. Ada tiga tuntutan dari masa demo, ya ini tenaga kesehatan dan juga buruh mencabut tiga undang-undang, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, undang-undang kesehatan, juga undang-undang cipta kerja. Terima kasih Anissa Karima melaporkan langsung dari kawasan patung kuda Jakarta.